Anda masih bersama kami dalam presisi petang, Polri menggelar konferensi pers pengungkapan kasus tindak pidana perdagangan orang jaringan luar negeri. Hasil penyidikan di Reskrimumpol Demetro Jaya, kita akan langsung ikuti konferensi pers yang baru saja dibolai. Satuan Perugasan di bawah korenasi dari Badan Reserse Kriminal Polri, diikuti juga komitmen dan konsisten dari seluruh polda termasuk Bapak-Bapak Kabupaten Polri menugaskan kepada Divisi Humas untuk melakukan monitoring media terkait dengan kekembangan kasus tindak pidana perdagangan. Rekan-rekan media, hadir bersama kita di tengah-tengah teman-teman media. Yang pertama yang kami hormati Bapak Kabupaten Reserse Polri, Bapak Komisaris Jenderal Polisi Dr. Ades Wahyu Jada, Master Auf, Jawa Sobi. Kemudian hadir mulai di sini yang kami hormati Bapak Kabupaten Presenter Jenderal Polisi Kristal. Kementerian Sosial dalam hal ini PLT Sekjen Kemensos RI Bapak Robin Rico, dan yang kami hormati juga DIR PWNI Kasubit Perlindungan Bapak Ahmad Bayhaki, dan juga rekan-rekan yang hadir. Di awali saat ini Bapak Kabupaten Reserse Polri untuk berkenan kepada Bapak Jenderal, berkenan menyampaikan pengukapan dan penegakan hukum TPPO di Bapak Reserse Polri, serta seluruh jajaran Satuan Wilayah Polisian Daerah. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Teknisi Guys, daripada kita sudah teriak-teriak nanti. Sudah menyala Jenderal, izin hanya yang di depan saja, silakan nanti innya di sini. Sudah? Sudah. Oh yang di depan? Oh yang di bawah TV. Yuk sebaik di cek dulu. Wait, thank you. Test test. Rekan-rekan sudah bisa terdengar suara suara tengah? Belum. Belum Pak. Silakan untuk teknisi bisa dihidupkan khususnya di belakang layar monitor tengah. Nyalakan tapi tidak ada suaranya Pak. Tidak ada suaranya Pak. Silakan sedangkan teknisi. Sekarang sudah bisa didengar? Dengarkan? Tidak. Belum. Belum. Belum masuk. Terima kasih. 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 Oh yang di depan Oh Oh yang di bawah TV Ini sobat di cek dulu Rekan-rekan sudah bisa terdengar Suara sound tengah Silahkan untuk teknisi Bisa dihidupkan Khususnya di belakang layar monitor tengah Sekarang sudah bisa didengarkan Belum masuk Bisa kita mulai Rekan-rekan Baik Terima kasih kepada Bapak Kami bersalahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, salam sehat terhadap untuk kita sekarang Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Resisi Yang saya hormati Yang saya hormati saya mengatakan Pak Kapol Dametro Jaya Dan dari PLT Sekseng dan dari PLT Seksen Kemensos Selamat datang Pak Ini jauh-jauh baru landing langsung datang sini Terima kasih atas karyanya Baru landing dari Spanyol Kemudian Bapak PLH di Perlindungan Warga Negara Indonesia Kemenlu, Bapak Ahmad Bayhati Serta seluruh rekan-rekan media sekalian yang saya hormati Dalam kesempatan ini Saya juga sampaikan Pak Pulau itu Bahwa kita akan menyampaikan kredis Terah sehait dengan penyungkapan Tindak bidana perdagangan orang atau BPO Khususnya penanti di Polda Metro Jaya Indah Terkait dengan perdagangan organ Sebagaimana kita pahamin bersama bahwa Bapak Kapolri memberikan atensi yang luar biasa Terhadap tindak bidana perdagangan orang atau TPPO Sebagaimana disampaikan Riau pada Tandang pres konferensi pada tanggal 6 Juni 2023 Di mana berlaku dan memerintahkan Untuk melakukan tindakan tegas Terkait dengan tindak bidana perdagangan orang Ini juga kasus-kasus tindak bidana perdagangan orang Ini menjadi perhatian dari Pemerintah Republik Indonesia Melalui Bapak Presiden Joko Widodo Karena ini juga menjadi salah satu bentuk kehadiran negara Dalam memberikan perlindungan, kepenganyaman, dan pelayanan kepada masyarakat Selanjutnya Bapak Kapolri juga telah membentuk secara resmi Satgas TPPO Di bawah koordinasi Badan Reset-Reset Kriminal Polri Dan diketuai oleh Pak Wakabah Reskrim Sejak tanggal 10 Juni 2023 Setelah dibentuknya Satgas ini Kemudian kita telah melaksanakan serangkaian kegiatan Untuk melakukan pengungkapan-pengungkapan kasus Di seluruh wilayah Indonesia Baik yang dilakukan oleh Baris Krim Polri sendiri Maupun seluruh polda jajaran Jadi seluruh polda jajaran secara serentak Juga melaksanakan kegiatan penanganan Atau penindakan terhadap tindak pidana perdagangan orang ini Sejak keuntungan Satgas Baris Krim Polri tersebut Sampai saat ini Sampai dengan tanggal 19 Juli 2023 Sudah ada 699 laporan Setelah melakukan penangkapan berhadap 829 tersangka Serta melakukan penyelamatan berhadap 2.149 korban Sebagai contoh adalah salah satu kasus yang ditangani di menunukan Provinsi Kalimantan Tim Utara Di sana dilaksanakan penindakan pada awal Kegiatan oleh Tim Garibari Krim Polri Dengan menerjadikan 16 laporan polisi Menangkap 22 orang tersangka Dan juga ada 237 korban yang bisa kita selamatkan Tentunya operasi ini tidak akan berhenti sampai di sini Dan terus akan kita kembangkan Dan kami, Baris Krim dan Polri Tentunya akan memiliki komitmen yang kuat Untuk terus memerangi PPPO-nya Sehingga kita bisa menyelamatkan warga negara kita Baik yang menjadi korban PPPO Khususnya yang ada di luar negeri Hadirnya berbahagia Karena informasi dari masyarakat ini adalah salah satu dari Keberhasilan yang bisa membantu keberhasilan kami dalam PPPO Sehingga apabila ada masyarakat yang menginformasi dari manapun juga Tolong bisa diinformasikan kepada kami Tentunya di wilayahkan ada POSEC, ada PORES Ataupun juga langsung ke MAPES Sampai kan Jangan ada anggota-anggota Siapapun juga yang melibatkan diri dalam Tindak pidana perdagangan orang ini Apabila ditemukan Ya tentunya kami juga akan Melakukan tindakan-tindakan Sesuai dengan aturan hukum yang berlaku Tanpa terkecuali Sehingga tidak terjadi kejadian-kejadian Yang serupa akan terulang lagi di kedepannya Dalam kesempatan ini juga saya ucapkan terima kasih Pada Seluruh anggota yang telah melaksanakan Kegiatan pengungkapan kasus-kasus TPPO ini Sehingga kita bisa mencapai hasil yang cukup besar Hanya dalam waktu Ya relatif satu bulan lebih sedikit lah Tapi hasilnya cukup luar biasa Tentunya kami juga mencapai terima kasih Pada seluruh masyarakat yang telah memberikan dukungan Dan bantuan Pada semua pihak Termasuk rekan-rekan dari media Yang sering juga menghubungi Sering juga memantau kami Kami siap untuk diawasi Dalam proses Karena masyarakat Antara salah satu Yang harus mengawasi kami Sehingga dalam proses yang dapat berjalan dengan baik Hal-hal yang perlu disampaikan Silahkan disampaikan Sehingga nanti akan segera kita tidak lanjutin Mungkin itu yang perlu saya sampaikan Khususnya dari jajaran Baris Krim Polri Karena nanti secara teknis akan dilanjutkan oleh yang lainnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik, rekan-rekan media Akan dilanjutkan oleh Bapak Kadifup Inter Terkait dengan tugas Terima kasih Terima kasih kepada Kabupaten Mas Polda Metro Jaya Yang kami hormati Bapak Kabar Eskrim Kapolda Metro Jaya PLT Sesmenko SOS Rekan-rekan sekalian Terutama rekan-rekan media Pada kesempatan ini Ijinkan saya menyampaikan beberapa informasi Yang kiranya bermaksudkan Menyampaikan kepada publik Yang pertama bahwa pada prinsipnya Kasus TPPO ini Selalu berinteraksi Dengan dunia internasional Ini yang dinamakan dengan Kejahatan Transnational Crime Dan terkait dengan Kejahatan Transnational Crime TPPO Atensi utama dari Bapak Presiden Kita mendeteksi bahwa Kejahatan ini terjadi di beberapa negara Milayah Asia Tenggara Timur Tengah Termasuk beberapa negara di Eropa Untuk di wilayah Tenggara Kami melakukan Koordinasi ketat Memfasilitasi proses penyidikan Jadi Perlu diingat bahwa Divisi hubungan internasional Tidak melakukan penyidikan Tapi kami menjadi jangkar Dalam rangka Kejahatan dengan penyidikan Dengan cara memfasilitasi Para penyidikan Dalam kaitan interaksi dengan dunia internasional Beberapa negara Asia Tenggara Beberapa negara Timur Tengah Sangat kooperatif Dalam pengungkapan DPPO Mengungkap kasus banyak Baik itu di wilayah Semenanjung Maupun wilayah Kalimantan Kemudian Singapura juga Tapi tidak ada kasus Tapi koordinasi kita baik Thailand Kita berkoordinasi Menjadi Wilayah Penyelundupan Jadi tidak terjadi kasus di Thailand Tapi menjadi wilayah Myanmar Dan Kamboja Serta Vietnam Jadi Thailand Sangat-sangat kooperatif Untuk Vietnam Juga sangat kooperatif Untuk Kamboja Pada beberapa kasus yang lalu Mereka Kooperatif Tapi Dalam kasus Tindak pidana yang sekarang ditangani oleh Polda Metro Jaya Kami menghadapi tantangan Yang sangat Komplikated Namun Alhamdulillah Kita bisa atasi Tapi Ini menjadi catatan buat kami Kami akan Nanti tindak lanjuti Khusus dengan Kamboja Terkait dengan kasus ini Sebelum kami masuk ke Kamboja Kami lanjutkan Bahwa di Manila Kami mengungkap Banyak sekali Kasus TPPO Dengan korbannya Adalah Beberapa warga negara asing Yang bekerja di Manila Termasuk warga negara Indonesia Pada kasus TPPO yang kami tangani Kami tidak akan masuk pada Substansi perkara Kami akan sampaikan Bahwa koordinasi kami Dengan Kamboja Pada kasus-kasus TPPO yang lalu Kami sangat mudah Berkoordinasi Pada kasus TPPO ini Kami mengalami kesulitan Nah kesulitan itu Nah kesulitan itu Atau menjadi tantangan Bagi kami Sehingga kami harus melakukan Koordinasi yang ketatangan Dengan KBRI Khususnya Di Kamboja Kami Mengempowering Dukungan Dari atas Pertahanan Pertama Kesulitan kami adalah Dan menjadi catatan kami Belum ada Kesepahaman Tentang TPPO Domestik Khususnya Kementerian Lembaga Termasuk KBRI Sebagian menganggap Ini belum terjadi Tindak pidana Tapi Kami yakinkan Bahwa ini telah terjadi Tindak pidana Kedua Tindak pidana ini Dilakukan di rumah sakit Yang Secara otoritas Itu dibawah Keduli Pemerintah Kamboja Terjadi Ya disitu Sakit pre Kate Mealia Ya Itu jumlah korbannya Nanti akan disampaikan Oleh Polda Metro Jaya Terjadi Eksekusi Transaksi Ginjal itu Di rumah sakit Pemerintah Ya Dan ini menjadi catatan Sehingga kami harus Berkomunikasi dengan Otoritas yang Lebih tinggi Bahkan kami Komunikasi ketat Dengan Kepolisian Kamboja Alhamdulillah Kasus ini Bisa terungkap Nah beberapa catatan Tentang kooperasi Yang dilakukan Akan menjadi Bahan kami Untuk melakukan Pertamuan lanjutan Khususnya dengan Kamboja Dan beberapa negara ASEAN Yang akan dilaksanakan Nanti pertemuan dipimpin oleh Bapak Kapori Di Labuan Bajo Pada bulan Agustus 2023 Pada tanggal 20 sampai dengan 23 Termasuk Bagaimana Kasus TPPO ini Bisa diatasi Dengan pendekatan Yang lebih mudah Pendekatan yang Lebih simpel Karena kami Memang Memahami Ada Kewenangan Perbedaan Jurisdiksi Masing-masing negara Demikian Yang dilakukan oleh Divisi Bunga Internasional Alhamdulillah Beberapa polda Sudah melakukan penyidikan Di luar negeri Kami fasilitasi Seperti Jawa Barat Jawa Timur Polda Metro Jaya Kemudian Sulawesi Utara Dan Penyidik-penyidik polda lain Jadi sekarang Penyidik polda Penyidik Bareskrim Termasuk Bareskrim Mengungkap di Malaysia Itu Mereka Bisa lintas negara Dalam melakukan penyidikan Dengan Kooperasi yang mulai Ditingkatkan Atas perintah Bapak Kukuri Antara Kepala Dan juga Yang menjadi perhatian Kita bersama Itu adanya Duganti PPO Dengan modus Jual di organ Kepada Jenderal kami Persilakan Terima kasih